Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro News bersama saya, Galisa Putra. Kasus pembunuhan kembali terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di kebumen, pelaku pembunuhan istri sendiri melakukan percobaan bunuh diri, usai menghabisi nyawa istrinya. Naas percobaan bunuh diri pun gagal dan pelaku menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, diberbes seorang suami membunuh istrinya yang tengah tertidur karena mendengar bisikan gaib. AB, pelaku pembunuhan M yang tidak lain merupakan istri sendiri hingga kini masih dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah Suwang dengan luka senjata tajam di bagian leher akibat melakukan percobaan bunuh diri setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Kejadian tersebut terjadi di rumah korban maupun pelaku. Diduga karena himpitan ekonomi, pelaku tega menghabisi nyawa istrinya menggunakan senjata tajam dan melakukan aksi bunuh diri dengan menebas bagian belakang leher pelaku. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani oleh Satres Krim, Polres Kebumen. Seorang suami di Brebes membunuh istrinya yang tengah tertidur. Pelaku mengaku membunuh karena mendengar bisikan gaib. Kakak korban yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban menuturkan jenazah adiknya baru ditemukan pada pukul 6 pagi setelah suami korban yang menyerahkan diri ke rumah saudaranya menceritakan telah membunuh istrinya. Menurut kakak korban, pelaku tengah menjalani pengobatan karena gangguan kejiwaan sejak 2 tahun lalu. Kasat Reskrim, Polres Brebes, AKP Idewa Gede Ditya Krishnanda mengatakan bahwa Polsek Jatibarang, tim Inavis dan Resmob yang menerima laporan masyarakat langsung mengamankan pelaku dan melakukan olah TKP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!